Kalau untuk pemahaman saya kan mungkin minim ya di Islam Kalau untuk saya sendiri lebih banyak kejauhan begitu Mungkin dari Islam bisa menjelaskan ke saya Mungkin itu bagaimana begitu Masalah apa? Masalah apa? Ya mungkin terserah mau yang apa begitu Ini maksudnya ke mana arahnya? Saya juga nggak tahu ini arahnya kemana Coba kita dengarkan pertanyaannya Apa pertanyaannya? Kenapa pertanyaan itu Pak? Perjelasin itu pertanyaannya Pertanyaannya? Biar guru yang jawab nanti Biar guru yang jawab Pertanyaannya apa? Oh ini saya yang buat pertanyaan Iya nak Tanyalah apa yang perlu tanya Ya ya Sebentar ya Ini saya pikir-pikir dulu Alamak Ini langsung aja Pak Perho Pak Perho silahkan Bang Ini ada Bang Suma Silahkan Bang Perho Bang Perho atau Pak Karel silahkan silahkan Ya nanti kalau ada saya sampaikan lah pertanyaannya Apa begitu Atau mau membantah perkara Yesus punya Tuhan Atau mau kembali ke tema itu ada satu tema bahwasannya Yesus itu punya Tuhan Atau perkara penyaliban siapa yang disalib Mungkin ke tema saja lah lebih enak itu Kamu gak paham Kamu dengarkan aja Ya 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 Nanya gak tau apalagi mau ditanya Pak Perho Pak Perho Aku masih di kamar mandi nih Lagi Ngapain kamu di kamar mandi Ya biasa Ini temannya Apa nanti Anda dengarkan ya Siapa yang disalib Ya Yesus atau Judas Penyaliban untuk siapa Itu apa Tujuannya untuk apa penyaliban Kan itu aja Itu aja Silahkan Gurunda Nanti Pak Perho menanggapi Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Salam Gurunda Bang Sumah Mohon izin sahabat-sahabat Guru-guru saya yang ada disini ya Nanti kalau misalnya Ada yang keliru dengan penyampaian saya Mohon di Ini Di Cancel aja langsung Ya Dikat aja Baik Cerita tentang penyaliban Itu terjadi 2000 tahun yang lalu Umat Islam tanpa Al-Quran Tidak akan mengetahui Akan cerita itu Selain daripada Apa yang dibawa oleh Saudara-saudara kita Saudara kita Kristen Yang kemudian memiliki sebuah buku Dimana bukunya ini adalah Terjemahan dari bahasa lain Yang masuk ke negara kita ini Sekali lagi tanpa Al-Quran Umat Islam tidak akan memahami Titik kebenaran Daripada penyaliban Siapa yang disalib Dan siapa yang diloloskan dari salib Selain daripada Bible yang menceritakan Oknum Yesus yang disalibkan Namun ada kerancuhan disana yang terjadi Ketika kita mencoba untuk menganalisa Dengan standar akal sehat Terkait urayan yang ada di dalam Kitabnya orang Yahudi Dan yang tertuang di dalam kitabnya Saudara-saudara kita Kristen Kenapa demikian Karena kitab saudara Kristen ini Terdiri dari dua Ada yang disebut perjanjian lama Yang mana kitab ini tadinya Diwahyukan kepada Bani Israel Dan ada perjanjian baru Yang dituliskan kemudian Setelah Kristen ini Akan dijadikan sebagai sebuah Agama kerajaan Romawi Saya memulai dengan salah satu ayat Di dalam Al-Quran Al-Karim Surah Ali Imran Ayat 55 Bismillahirrahmanirrahim Ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa Aku mengambilmu dan mengangkatmu Kepadaku serta Mencucikanmu dari orang-orang yang kafir Lalu Allah mengatakan Dan mencadikan orang-orang yang mengikutimu Murid-muridnya Di atas orang-orang kafir Hingga hari kiamat Jadi ada kedudukan Yang tinggi Yaitu kedudukan yang diberikan Kepada murid Nabi Isa Atau Hawaryun Begitu juga ada kedudukan Yang rendah Yang diberikan kepada orang-orang Yang ingkar terhadap kenabian Nabi Isa Permasalahannya sekarang Nabi Isa dan Yesus Apakah dua oknum yang sama Atau dua oknum yang berbeda Kalau kita melihat dari cerita yang ada Baik Al-Quran maupun di Bebel Ini sama-sama merujuk kepada Seorang yang lahir tanpa ayah Yang diceritakan Membahas tentang akan adanya Kebenaran Yang diajarkan oknum tersebut Kepada muridnya Bani Israel Untuk menuju kepada keselamatan Artinya kalau ingin jujur Melepaskan ego terhadap Keyakinan masing-masing Islam Kristen Al-Quran Bibl bercerita kepada oknum yang sama Namun berbeda versi dalam cerita Nah sekarang Siapa yang disalibkan Kalau di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 Yang mengetahui siapa yang disalibkan itu Hanya Allah Dan orang-orang yang melakukan penyaliban Umat Islam tak tahu Karena tidak diberitakan Karena umat Islam tidak hadir pada masa itu Jadi umat Islam hanya diinformasikan Bahwa mereka tidak menyalibkan Apalagi membunuhnya Yang mereka bunuh Yang mereka salibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa AS Nah pokok permasalahannya sekarang adalah Kembali kepada catatan awal Apa catatan awal itu? Cerita yang lebih dulu hadir Dibandingkan Al-Quran Yaitu Bible Catatan orang-orang yang kemudian Melakukan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut Maka kita akan menarik kesimpulan bahwa Di catatan ini Ada orang yang dikutuk Ternyata urayan orang yang dikutuk ini Adalah orang Yang melakukan kesalahan di mata Elohim Elohim ini Tuhannya Bani Israel Nah Selintas ketika kita mengkaji Bible Tidak ditemukan sedikitpun kesalahan pada diri Yesus Dengan kata lain Kutukan Tuhan tidak akan tertuju kepada dirinya Lalu bagaimana dengan pengikutnya? Rupa-rupanya salah satu di antara muridnya itu ada yang dikutuk Nah ini akan muncul permasalahan kemudian Pertanyaan besarnya adalah Siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Nah ini mungkin yang bisa kita bahas Satu jam ke depan Silahkan teman-teman yang lain Silahkan bang Karol atau bang Peros Mau menjabarkan Silahkan Atau mau membantah Bahwa siapa yang disalib Yesus atau Judas Ya atau ingin membenarkan bahwa Memang Yesus yang disalib Silahkan Rakan bang Karol atau Peros Sudah pintar Ya silahkan bang Bang Peros Kalau di Alkitab ini sudah jelas ya Tentunya yang disalib adalah Yesus Karena empat penulis ini Matius, Markus, Lukas ini semua Menjelaskan tentang penyalipan Penyalipan Yesus Sampai kebangkitannya pun ditulis semuanya Jadi kita umat Kristen Tidak ada keraguan Bahwa yang disalibkan adalah Yesus Jadi begitu saja Kalau di Al-Quran ada keraguan Tentang yang disalibkan dan diserupakan Lalu pertanyaannya disitu Yang diserupakan Siapa yang diserupakan ini? Kan tidak dijelaskan secara jelas disitu Jadi menurut saya juga masih Samar-samar Tidak ada kejelasan Kalau memang disitu harus Menjelaskan siapa yang disalibkan Harusnya dijelaskan Nama orangnya lengkap semua itu harus Jelas Gitu-gitu Lanjut dulu Ya mungkin ada tambahan dari Pak Karel Dibuka dulu Pak Mute-nya Pak Karel monitor Oke baik Silakan Berunda Corona mungkin jauh lah Ada dari perangkat Ini bang bandar Bopo penjelang dulu Kebet waktunya Tidak Pak Barujan 11 Mungkin di kantor Atau tidak terasa dia Atau tidak terasa dia Meknya ke mute Ya silakan Jangan-jangan ke mute Sorry tadi ada telpon Jadi gini Kesimpulan penjelasan saudara kita tadi Apa bisa enggak ada yang menyimpulkan 10 menit 10 detik Tadi saya nerima telpon Ya intinya kata Pak Perhos tadi Bang Zuma Bahwasannya di Bible tertulis bahwa Yesus yang disalib Itu tidak ada keraguan Kata Pak Perhos Untuk teman-teman dari Kristen Itu saja Tidak ada Baik Baik Jadi kalau misalnya Saudara kita mengatakan Bahwa Yesus yang disalib Penyaliban ini Harus kita Takar Dari tempat Kejadian Apa sebab penyaliban itu terjadi Itu dulu poinnya Kalau kita melihat Apa yang tertuang di dalam kitabnya Saudara kita Kristen Di Yohana 11 Itu sangat jelas Terinci di sana Mulai sempat terjang Daripada Yesus Maupun Orang-orang yang ada di sekelilingnya Kemudian yang menceritakan Keadaan itu Di data Yohana 11 ini Orang-orang Yahudi Melihat Yesus pengaruhnya semakin besar Kepada Keadaan Bani Israel Pada masa itu Yesus mampu membuktikan Mujizat yang luar biasa Di tengah-tengah Bani Israel Sehingga Orang-orang yang ada pada samannya Itu iri kepada Yesus Yang setiap harinya Orang semakin percaya Kepada kenabian beliau Kerasulan beliau Beliau mampu bermujizat Dan seterusnya Sehingga Jemaat daripada imam-imam kepala Itu semuanya hampir percaya Kepada Yesus Sehingga banyak diantara mereka Kemudian Yang Lebih percaya kepada Yesus Dibandingkan Kemudian mereka itu Percaya kepada imam-imam kepala Bahkan mahkamah agama Karena itulah kemudian Mereka bingung Ini bahaya ini Kalau Yesus dibiarkan Kemudian mempengaruhi Orang-orang yang ada Pada saat itu Maka orang-orang Roma Akan datang Merampas Kerajaan mereka Merampas bangsa mereka Kalau kita lihat Di Yohanan 11 Dari data 45 sampai 57 Mereka imam kepala Mahkamah agama Kemudian bersekongkol Untuk melakukan siasat Makar Agar supaya Yesus ini Dibunuh Karena kalau Yesus Tidak dibunuh Maka orang Roma Akan datang Merampas Tempat suci mereka Dan merampas Bangsa mereka Karena itulah mereka Kemudian Imam-imam Kaleapas waktu itu Melakukan nubuat Nubuatnya Dibuat-buat Tahun itu juga Yaitu Lebih baik Yesus mati Satu orang Daripada Bangsa mereka Dirampas oleh Orang Roma Nah Di data nomor 53 Dari Yohanan 11 Diceritakan bahwa Mulai saat itu Mereka bersepakat Untuk Membunuh Yesus Dari sini Kita lihat Ternyata Latar belakang Pembunuhan Terhadap Yesus Karena Kecemburuan Sosial Karena unsur Politik Tidak ada Yang sesuai Dengan Yang digaungkan Oleh gereja Yesus mati Untuk nebus dosa Itu tak ada Kondisi yang terjadi Sebenarnya adalah Kecemburuan Orang Yahudi Kecemburuan Ahli kitab Kecemburuan Orang farisi Ketakutan Ketakutan imam-imam Kepala Dan ketakutan Mahkamah Agama Sehingga Melahirkan Sebuah kompromi Yang dihasilkan Sepakat dan Kemufakatan Pada saat itu Untuk membunuh Yesus Makanya dikatakan Di data 54 Semenjak Mereka bersepakat Membunuh Yesus Yesus Tidak lagi Menampakkan diri Di tengah-tengah Orang Yahudi Melainkan Yesus Bersembunyi Di sebuah Kota yang penuh Dengan padang gurun Yang disebut Kota Efram Disitu kemudian Yesus Bersembunyi Bersama dengan Murid-muridnya Lalu di data 57 Mahkamah Agama Dan juga Kemudian Imam-imam Kepala Membuat sayang bara Untuk siapa Yang kemudian Melihat Yesus Agar menyampaikan Kepada mereka Ini sayang bara Yang dibuat Artinya Mereka Berusaha Kemudian Untuk menangkap Yesus Yang sedang Bersembunyi Apa yang terjadi Kemudian Yesus orang benar Yesus ini Orang jujur Yesus orang suci Yesus orang yang mulia Sedangkan Menurut hukum Taurat Yang dibunuh Ini adalah Orang fasik Yang dibunuh Adalah pengkhianat Yang dibunuh Adalah penerima suap Yang dibunuh Adalah orang Yang terkutuk Apakah Empat poin Ini ada Pada diri Yesus Ternyata Tak ada Tak ada Jadi tidak mungkin Kemudian Yesus Yang orang suci Yang orang benar Yang orang jujur Yang orang mulia Ini dibunuh Hanya gara-gara Kecemburuan sosial Hanya gara-gara Unsur politik Hanya gara-gara Ketakutan orang Roma Merampas Yerusalem Tak mungkin Yesus menjadi Tumbal disitu Tetapi yang terjadi Kemudian berdasarkan Kitabnya Sudara Kristen Dan orang Yahudi Yang dikutuk Ini adalah orang Yang makan suap Banca ulangan 21 Nomor 22 Nomor 23 Nomor 22 Menerangkan bahwa Jika ada Seseorang yang Kemudian yang dihukum Tuhan Dengan hukum Yang setara Dengan hukuman mati Karena kejahatannya Maka Janganlah mayatnya Dibiarkan semalam-malaman Kemudian di tiang Artinya Orang yang Tereksekusi mati Di atas tiang salib Pada saman itu Adalah orang Yang dikutuk Oleh Tuhan Karena dosa Dia yang setara Dengan hukuman mati Orang yang dikutuk Oleh Tuhan Maka ketika Yesus kemudian Diindikasikan Ditangkap Lalu Dieksekusi Di atas tiang salib Rupa-rupanya Yang dieksekusi itu Bukan Yesus Tetapi Orang yang Diserupakan Dengan dia Siapa dia Orang terkutuk Galatia 3 Nomor 13 Ulangan 21 Nomor 23 Orang terkutuk Yang kemudian Orang Fasih Siapa orang Fasih Amsal 17 Nomor 23 Yohanes 12 Nomor 6 Orang yang menerima Suap Kemudian pengkhianat Siapa pengkhianat Jelas Yang pengkhianat ini Adalah Iblis Yang diserasuki Oleh Iblis Yohanes 6 Nomor 70 Dikatakan Aku yang memilih Engkau yang 12 Tetapi satu Di antaramu Adalah Iblis Yaitu Yudas Selanjutnya yang mana Orang yang Kemudian disebut Sebagai Terkutuk Di atas Tiang salib Nah sekarang Kita lihat nih Berdasarkan data Yang ada di perjanjian lama Dan di perjanjian baru Orang Yang disalibkan Adalah orang Yang makan suap Orang yang berkhianat Orang yang fasih Orang yang terkutuk Yesus Tidak ada Kena terhadap Empat poin ini Tapi ketika Berbicara mengenai Yudas Makan suap Kemudian berkhianat Kemudian fasih Semua kena Kepada Yudas Bahkan Yesus Mengatakan dalam Markus 14 Siapa yang menyerahkan Aku Celakalah dia Nah sehingga Kalau kita melihat Sudah-sudah 20 detik terakhir Kristen muncul Tidak melakukan Penyelidikan Akurat Apakah Nabi Isa Apakah Yesus Yang disalibkan Atau Yudas Kristen muncul Dengan tulisan-tulisannya Puluhan tahun Setelah kejadian Bahkan ratusan tahun Setelah kejadian Itu pun dituliskan Berdasarkan hasil Penyelidikan saja Bukan sebagai Saksi mata Melihat kejadian Markus 14 Nomor 50 Semua murid Melarikan diri Tak ada satupun Yang melihat kejadian itu Sehingga Ketika muncul Tulisan-tulisan Konsentrasi Bible Penulis Bible Adalah Salib Simbol Tebusan dosa Bagi orang Kristen Dimana orang Kristen Bukanlah Tuhan rumah Pada saat kejadian Dimana orang Kristen Tidak hadir pada saat kejadian Dimana orang Kristen Perjanjian lama itu Bukanlah kitab mereka Dimana orang Kristen Nanti muncul Setelah Kekaisaran Romawi Menjadikan Kristen Sebagai agama yang resmi Kekaisaran Demikian Ya Mungkin Saya sedikit ya Ini Mungkin keluar dari konteks Begitu Boleh yang keluar dari konteks Silakan Tidak maksudnya Boleh ini ya Soalnya ini kan Koin saya juga kosong Mungkin bisa dikirim-kirim Ke saya Begitu Hubungannya apa kok Ya Maksudnya kan Di bawah ini kan Banyak Mungkin Penduduk-penduduk bumi lah Katakan begitu Pental beliau Ini apa hubungannya Silakan Maksudnya Boleh di Ini kan Apa namanya Dijagatkan Kemungkinan Yang masih kosong-kosong Ini Termasuk saya Ya Begitu Oh dia minta koin dia Entah paus Atau singa Bisa lah Wah Tinggi kan Ditanggapin 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 tadi Nah Lati-Nyawan Suma Oh Ya Ibu Selamat Bagi Disuruh tanggapi Silakan Pak Peros Pak Peros Sudah dua Kena pagi-pagi ini Ya lanjut-lanjut Teman-teman Pak Peros Silakan Pak Peros Oke Iya Nggak apa-apa Itu kan Menurut Bang Suma Tadi sudah Dijelaskan Seperti itu Tetapi Saya itu Masih Yakin dan Percaya Di dalam Kitab saya ini Karena Disini ada Runutannya Ya Yang di Ini kan Bang Suma Tadi itu Dikutip di Matius 26 Ya Yang ayat 57 Sampai itu Ya Itu ya Nggak Nggak apa-apa sih Kalau menurut Bang Suma Seperti itu Sesudah Sesudah mereka Menangkap Yesus Ini Mereka Membawanya Menghadap Kayapas Imam besar Disitu Telah bergumur Ali-ali Taurat Dan Tua-tua Dan Petrus Mengikuti Dia Dari jauh Sampai Ke halaman Imam besar Setelah itu Masuk ke dalam Ia duduk Di antara Pengawal-pengawal Untuk melihat Kesudahan Berkara itu Imam-imam Kepala Ini Yang 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 Bang Suma Sampaikan tadi Malah seluruh Mahkamah Agama Mencari Kesaksian Palsu Terhadap Yesus Supaya Ia dapat Dihukumati Kan gitu Tetapi Mereka Tidak Memperolihnya Walaupun Nah Disini Itu Yesus Itu Di salib Ini Alasan Yang paling Ini adalah Yesus Dianggap Anak Allah Engkau Telah Mengatakan Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Di Sebelakang Allah Yang Kuasa Nah Jadi Disini Yesus Mengaku Sebagai Anak Allah Itulah Yang Akhirnya Yesus Disalib Kemudian Ada Runutan Runutan Yesus Diserahkan Kepada Pilatus Yesus Di hadapan Pilatus Jadi Semua Ini Sudah Runutannya Sudah Jelas Disini Yesus Di Ololok Dan Sebagian Sampai Yesus Disalibkan Lalu Kalau Digantikan Oleh Judas Bagaimana Mungkin Judas Ini Matinya Bukan Disalib Judas Ini Matinya Adalah Bunuh 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 Diri Karena Merasa Bersalah Karena Menjual Yesus Kan Gitu Akhirnya Bunuh Diri Dan Menggantung Diri Dia Menggantung Bukan Disalib Lanjut Ini Ada 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 Noise Di Tempat Ada Orang Mandi Lanjut Pak Keral Ada Tambahan Tidak Sebelum Ditanggap Silahkan Bang Jumah Oke Baik Jadi Ibarat Ibarat Sebuah Keadaan Seorang Maling Ketangkap Setelah Kejiduk Bahwasanya Apa Yang Terjadi Pada Saman Itu Benar Benar Terjadi Disebabkan Karena Adanya Kedengkian Sehingga Mulai Pada Saat Itu Juga Mereka Sepakat Untuk Membunuh Yesus Nah Ketika Hal Ini Kita Ketahui Dan Teman-teman Kristen Tak ada Lagi Jalur Kemudian Untuk Membanta Data-data Itu Maka Satu-satunya Jalan Adalah Judas Dikatakan Menggantungkan Diri Alias Bunuh Diri Sidang Dihentikan Sekarang Konsentrasi Hakim Adalah Kepada Laporan Akhir Bahwa Ada Kejadian Bunuh Diri Yang Terjadi Terhadap Judas Yang Kemungkinan Menjadikan Judas Bukan Sebagai Pengganti Kematian Yesus Tapi Coba Kita Lihat Apa Yang Diterangkan Kemudian Tentang Judas Ini Ketika Dikumpulkan Kemudian Cerita-cerita Yang Mungkin Bisa Membantu Meloloskan Judas Sebagai Bukan Orang Yang Kemudian Mengalami Kematian Di Atas Yang Salib Sebagai Pengganti Diuraikan Semuanya Kemudian Apa Yang Kita Temukan Ditemukan Data Di dalam Matius 27 Nomor 5 Nomor 8 Sampai Nomor 8 Maksud Saya Di dalam Kitab Matius 27 Disitu Keterangan Daripada Pembawa Kabar Adalah Judas Melemparkan Uang Lalu Gantung Diri Setelah Kejadian Itu Imam Kepala Memungut Uang Dari Hasil Upas Suap Lalu Para Imam Membeli Tanah Darah Itu Cerita Yang Dibangun Dari Cerita Pembawa Kabar Yang Bernama Penulis Matius Tapi Cerita Yang Sama Dengan Narasi Keadaan Yang Berbeda Juga Dituliskan Oleh Lukas Di dalam Kisah Para Rasul 1 Nomor 18 Sampai 19 Satu Keadaan Yang Sangat Kontras Sangat Bertolak Belakang Kontradiksi Dimana Diceritakan Di cerita Lukas Kisah 1 Ini Judas Terlebih Dahulu Membeli Tanah Jadi Di dalam Kisah Para Rasul Judas Yang Membeli Tanah Lalu Bunuh Diri Sedangkan Di dalam Matius Judas Kemudian Bunuh Diri Yang Beli Tanah Adalah Imam Demi Demi Kebenaran Dua Pernyataan Saksi Yang Dihadirkan Di Persidangan Kalau Ini Persidangan Itu Tertolak Demi Hukum Yang Satu Sama-sama Mengaku Sebagai Saksi Yang Satu Sama-sama Menyusun Berita Sesuai Dengan Penyelidikan Tapi Yang Disedorkan Sangat Bertentangan Satu Sama Lain Apa Itu Matius Menuliskan Kemudian Judas Bunuh Diri Tidak Beli Tanah Yang Beli Tanah Adalah Imam Lukas Menceritakan Kebalik Judas Membeli Tanah Dan Bunuh Diri Karena Dua Pernyataan Saksi Yang Kontras Bertelak Belakang Ini Maka Kita Putuskan Informasi Judas Bunuh Diri Itu Adalah Hoax Mari Kita Lihat Data Netral Saudara-saudara Yang Ada Disini Sahabat-sahabat Bukan Saya Mau Menggurui Baik Itu Saudara-saudara Kristen Maupun Umat Islam Yang Ada Di Bawa Tolong Sekarang Ini Buka Google Ketik Matthews Nomor 5 Disitu Akan Muncul Data-data Paralel Terjemahan Versi Tahun Tahun Sebelum Tahun Sekarang Akan Akan Terus 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 Baca Baca Di Keterangan Catatan Full Daripada Matthews Nomor 5 Anda Akan Menemukan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Disitu Ini Adalah Catatan Alkitab Sabda Buatan Gereja Buatan Kristen Bukan Buatan Bang Suma Apa Catatan Full Dari Matthews 27 Nomor 5 Saya Bacakan Kepada Sudara Matthews Mengatakan Bahwa Judas Menggantung Diri Sesuai Yang Tertulis Di Dalam Kisah Perasul 1 Nomor 18 Mencatat Bahwa Ia Tewas Karena Jatuh Catatan Selanjutnya Dinyatakan Barangkali Yang Dilakukan Judas Adalah Menjatuhkan Diri Ke Atas Sebuah Tongga Yang Telah Diruncing Mati Dengan Menggantungkan Diri Pada Masa Itu Hanya Bisa Tulakan Jadi Sudara Sudara Kalau Kita Melihat Catatan Babel Ini Sendiri Jelas Menerangkan Bahwa Matinya Orang Yang Digantung Dengan Tongga Yang Runcing Di Bawanya Untuk Membuat Perutnya Terbelah Terurai Itu Adalah Matinya Orang Orang Yang Dihukum Salib Bukan Dari Al-Quran Tetapi Dari Babel Itu Sendiri Yang Menerangkan Seperti Itu Dengan Kata Lain Yang Mati Di Atas Tiang Salib Itu Adalah Yudas Sesuai Dengan Catatan Matius 27 Umar 5 Al-Kitab Sabda Bahwa Kematian Yudas Pada Saat Itu Adalah Kematian Yang Digantung Secara Disalib Kan Maka Al-Quran Mengatakan Wa makaru Wa makarallah Mereka Orang-orang Tersebut Terdahulu Membuat Makar Terhadap Nabi Isa Tapi Allah Membuat Balasan Terhadap Makar Mereka Sehingga Mereka Berada Dalam Keadaan Tipu Daya Mereka Termakan Oleh Tipu Daya Dan Makar Mereka Sendiri Apa Makarnya Mereka Kemudian Sepangkat Melakukan Kesaksian Palsu Itu Makar Pilantus Sebagai Gubernur Mengakui Dengan Sangat Saksama Bahwa Orang-orang Yahudi Orang Farisi Mahkamah Agama Menyerahkan Yesus Untuk Disalibkan Karena Dengki Jadi Bukan Karena Tebus Dosa Bukan Karena Kutuk Taurat Bukan Juga Untuk Sebagai Jalan Keselamatan Penyaliban Murni Dilakukan Karena Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Geografis Faktor Ketakutan Daripada Orang-orang Yahudi Kalau Orang Roma Akan Merampas Kemudian Bangsa Mereka Dan Tempat Suci Mereka Jika Mereka Tidak Segera Membunuh Yesus Jadi Pembunuhan Terjadi Pada Masanya Pada Kaumnya Pada Bangsanya Pada Tempatnya Adalah Pembunuhan Karena Faktor Politik 100 Tahun Kemudian Minimal Muncul Konsep Doktrin Kematian Itu Adalah Tebus Dosa Padahal Kematian Itu Hanya Unsur Politik Demikian Silahkan Bang Peras Tembang Carlo Ada Sangkahan Silahkan Bang Peras Pepinsan Bang Berat Ya Sudah Habis Pertanyaannya Mungkin Bondal Berat Memang Berat Ini Untuk Mau Dipaparkan Ini Untuk Menyanggak Ini Karena Jelas Dalilnya Kan Atau Ada Kawan-kawan Noten Di bawah Yang Mau Naik Membantu Pat Feroz Dan Carlo Karol Yang Perlu Tidak Bantahan 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 Banyak 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 Bantahan 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 Memang Repot Memang Gerat Memang Gerat Inilah Amak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Datang Ke Bumi Ditombak Dihujat Dihina Dimatikan Tuhan Yang Ingkar Janji Jadi Menurut saya Bang Tiedor Bagaimana Mungkin Tuhan Harus Menghukum Orang Yang Benar Justru Orang Yang Berkhianat Seperti Judah Iskariot Haruslah Dihukum Mati Karena Berkhianat Kepada Yesus Inilah Ya Harus Yang Begitu Pengkhianat Memang Harus Dihukum Itu Sudah Tertulis Di Amsal 21 18 Itu Sangat Jelas Diterangkan Bahwasannya Orang Fasik Dipakai Sebagai Tebusan Bagi Orang Benar Dari Pengkhianatan Sebagai Gantinya Nah Ini Penggantinya Sudah Sini Pengkhianat Ini Salah Salah Beros Pinsam Tuhan Apa Nih Tuhan Dari Dalam Agama Silahkan Silahkan Pak Iya Itu Kan Menurut Bang Suma Seperti Itu Silahkan Tapi Saya Ini Berdasarkan Apa Yang Ada Alkitab Ini Sudah Jelas Yesus Disalipkan Sudah Jelas Yesus Mati Nah Siapa Ini Bukan Judas Yang Mati Lambung Yesus Ditikam Yesus Dikuburkan Kebangkitan Yesus Ada Semua Ini Yesus Menampakkan Diri Nah Ini Bukan Judas Kalau Yang Di Al-Quran Itu Kan Ya Belum Jelas Juga Siapa Yang Menggantikan Aku Juga Enggak Paham Juga Kalau Yang Menggantikan Adalah Judas Sedangkan Disini Bertolak Ya Kalau Judas Itu Bukan Disalipan Tadi Sudah Dituliskan Disitu Bahwa Judas Itu Matinya Bunuh Diri Kalau Judas Yang Disalip Nah Saya Juga Pasti Akan Berpikir Juga Ini Yang Disalip Siapalah Judas Ini Matinya Bunuh Diri Bukan Disalip Ini Bertolak Jadi Kalau Yesus Yang Disalip Saya Percaya Karena Ada Runutannya Mulai Dari Permasalahannya Mulai Dari Sampai Di Apa Ini Semua Lengkap Masalahnya Disini Nah Coba Kalau Di Al-Quran Yang Diserupakan Siapa Mungkin Bisa Dijelaskan Disitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semua Guru Waalaikumsalam Warahmatullahi Abangku Abangku Yang Ganteng Bang Jumat Ya Cukup Maaf Izin Mengganggu Bang Nanti Dibaca WA Ya Kalau Penting Oke Oke Makasih Bang Aku Izin Dulu Siap 86 Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikussalam Waalaikussalam Warahmatullahi Ya Saya Jawab ya Teman-teman Boleh Izin ya Lanjutlah Kan Gerunda Iya Jadi Satu hal Yang Perlu Sudara Perhatikan Disini Penyaliban Itu Terjadi Bukan Di Tengah Tengah Umat Islam Penyaliban Itu Terjadi Di Tengah Tengah Orang Yahudi Orang Farisi Mahkamah Agama Dan Juga Imam Imam Kepala Jadi Kalau Mau Tahu Siapa Yang Menggantikan Tanya Kepada Mereka Makanya Al-Quran Menarasikan Dengan Sangat Jelas Bahwasanya Terjadinya Penyerupaan Yang Disalib Ini Itu Berlangku Kepada Yang Menyalibkan Wa Ma Katalu Wa Mas Salabu Walakin Akan Tetapi Syub Bihalahum Ya Yang Mereka Salibkan Itu Adalah Orang Yang Diserupakan Bagi Mereka Akan Kejadian Ini Mereka Ragu Apakah Mereka Bunuh Ini Adalah Yesus Atau Yang Mereka Bunuh Ini Adalah Salah Satu Dari Murid Makanya Kalau Anda Membaca Yohannes 18 Ketika Yudas Kemudian Datang Kepada Oknum Yang Sembunyi Ini Yudas Bertanya Yudas Ditanyai Oleh Oknum Yang Mau Ditangkap Apa Kata Oknum Yang Mau Ditangkap Yohannes 18 Siapa Yang Kamu Cari Yudas Berkata Aku Kami Mencari Yesus Dari Kota Nasaret Orang Itu Kemudian Menjawab Akulah Yang Engkau Cari Pertanyaannya Apa Mungkin Yudas Yang Puluhan Tahun Bersama Yesus Ketika Ditanya Sama Oknum Ini Dan Oknum Ini Adalah Yesus Gurunya Sendiri Sang Mesias Kenapa Masih Dia Menarasikan Yang Kami Cari Adalah Yesus Dari Nasaret Apa Mungkin Iya Misalnya Saudara Dalbo Bang Dalbo Cari Bang Suma Bersama Dengan Polisi Dantang Bang Dalbo Dantang Bertanya Kepada Bang Suma Bang Suma Tanya Kepada Saudara Dalbo Saudara Dalbo Siapa Yang Kamu Cari Saudara Dalbo Bang Dalbo Yang Sudah Kenal Bang Suma Puluhan Tahun Berkata Yang Aku Cari Adalah Bang Suma Yang Datang Dari Makassar Itu Bisa Terjadi Kalau Yang Didepan Bang Dalbo Itu Bukan Bang Suma Lagi Makanya Pada Saat Yudas Mendengarkan Perkataan Oknum Tersebut Akulah Yang Engkau Cari Yudas Mundur Lalu Kemudian Terjatuh Kenapa Terjatuh Ada Sesuatu Keajaiban Yang Terjadi Disitu Itu Satu Yang Kedua Maria Kemakam Orang Yang Dikatakan Yesus Apa Yang Terjadi Maria Datang Kekuburan Itu Bertemu Dengan Oknum Yang Ditangkap Dan Yang Dikuburkan Maria Bertanya Wahai Tuhan Apakah Engkau Melihat Mayat Tuhan Kami Ada Yang Mengambil Mayat Tuhan Kami Disini Tuhan Tuhan Kata Dia Dipanggil Wahai Rabuni Panggil Kemudian Siapa Kekengkau Cari Ibu Mayat Tuhanku Ada yang Mengambil Disini Keterangan Daripada Cerita Itu Kemudian Maria Menyangka Bahwa Yesus Adalah Tukang Kebun Apa Apaan Ini Maria Yang Menciumi Kaki Yesus Maria Yang Meminyaki Meminyaki Rambut Yesus Maria Yang Mengurut Kemudian Yesus Yang Mengikuti Yesus Yang Dan Malam Sebagai Murid Yang Dikasihi Di Kitab Injil Filipus Diceritakan Maria Adalah Istri Daripada Yesus Kok Tidak Mengenal Suaminya Sendiri Tidak Mengenal Minimal Gurunya Sendiri Yesus Kemudian Dianggap Tukang Kebun Membuktikan Bahwa Poin Kedua Yang Ditangkap Ini Adalah Bukan Yesus Poin Ketiga Poin Ketiga Markus 14 Nomor 50 Semua Murid Yesus Lari Meninggalkan Yesus Lalu Kemudian Ada Yang Ditangkap Yang Tadi Yang Mengatakan Akulah Yang Engkau Cari Blok Langsung Ditangkap Ini Keraguan Ini Ini Yesus Bukan Sih Ragu Mereka Kenapa Ragu Terlihat Daripada Keadaan Yudas Berjatuhan Dengan Tentara Romawi Yang Kedua Pertanyaan Pertanyaan Yang Dilontarkan Oleh Yudas Itu Tidak Rasional Nah Apa Yang Terjadi Di Markus 14 Nomor 50 Sampai 53 Semua Murid Lari Meninggalkan Yesus Lalu Kemudian Ketika Orang Yang Mengaku Aku Yang Engkau Cari Digiring Kemudian Ke Gunung Golgotha Tiba Tiba Ada Seorang Yang Berlari Di Belakangnya Menggunakan Di Data 50 Semua Murid Meninggalkan Yesus Murid Semua Melarikan Ini Murid Semua Melarikan Diri Kan Tinggal Sebelas Tinggal Sebelas Murid Semua Melarikan Diri Yesus Sudah Ketangkap Judas Pada Saat Itu Dimana Tiba Tiba Ada Orang Di Belakang Yang Kemudian Menggunakan Kain Lenan Berlari Melepaskan Kain Lenan Lolos Dari Penangkapan Pertanyaannya Siapa Yang Sebelum Kejadian Penangkapan Menggunakan Kain Lenan Hanya Satu Manusia Menggunakan Kain Lenan Pada Saat Itu Baca Yohanes 13 Nomor 4 Yesus Melepaskan Juba Lalu Menggunakan Kain Lenan Nah Itu Baru Yesus Yang Asli Yang Meloloskan Diri Melepaskan Kain Lenan Maka Sangat Kuat Indikasinya Bahwasanya Judas Yang Ketangkap Yesus Muncul Belakangnya Menggunakan Kain Lenan Meloloskan Diri Lolos Dia Kecuali Saudara Saya Teperos Bisa Membuktikan Bahwa Ada Murid Yesus Yang Menggunakan Kain Lenan Pada Saat Itu Tapi Sampai Dua Hari Sebelum Kiamat Anda Tidak Kan Pernah Menemukan Itu Nah Bagaimana Perselisian Itu Terjadi Kisah Para Rasul 25 Nomor 19 Mereka Berselisih Paham Tentang Seseorang Yang Bernama Yesus Ada Yang Berkata Yesus Telah Mati Tapi Paulus Dengan Ngotot Mengatakan Yesus Masih Hidup Mereka Berselisih Paham Tentang Yang Mereka Bunuh Nah Sekira Itu Hal Yang Perlu Sudara Bantang Karena Yang Terjadi Kemudian Adalah Yang Mati Di Atas Tiang Salib Itu Adalah Orang Terkutuk Poin Untuk Mengetahui Kebenaran Ini Buka Kitab Galantia 3 Nomor 13 20 Detik Terakhir Galantia 3 Nomor 13 Anda Buka Disitu Dikatakan Kristus Bukan Yesus Tapi Kristus Kalau Dibilang Kristus Itu Masih Umum Kristus Telah Menebus Kita Dari Hukum Taurat Dengan Jalan Terkutuk Sebab Ada Tertulis Ada Tertulis Ada Tertulis Terkutuk Orang Yang Mati Di Atas Tiang Salib Setelah Kita Anulir Data Ini Lalu Kita Analisa Tertulis Dimana Ternyata Tertulis Di Ulangan 21 22 Ayat 22 Dan 23 Yang Tertulis Disini Adalah Tuhan Elohim Punya Kompetensi Mutta Haknya Sebagai Tuhan Untuk Mengutuk Siapapun Yang Dia Kutuk Dan Ternyata Yang Dikutuk Ini Adalah Penerima Suap Ternyata Ternyata Dikutuk Di Atas Tiang Salib Sesuai Dengan Pengakuan Galatia Tiga Surah Paulus Adalah Orang Yang Menerima Suap Orang Penjahat Orang Yang Melakukan Kejahatan Setara Dengan Hukuman Mati Apakah Itu Yesus Bukan Yang Terkutuk Menurut Tuhan Elohim Adalah Judas Tak Ada Kekuatan Di Atas Mimber Gereja Yang Bisa Membantai Ini Pertemukan Saya Dengan Orang Pendeta Yang Ahli Data Untuk Membantai Data Saya Buktikan Kepada Dia Dengan Sangat Mudah Bahwa Yang Disalib Itu Adalah Judas Iskariot Sang Pengkhianat Pemakan Suap Ingat Di Dalam Amsal 17 Nomor 23 Orang Fasih Adalah Orang Yang Menerima Suap Untuk Menyerahkan Orang Yang Benar Agar Dibunuh Dan Itu Hanya Terjadi Terhadap Judas Dan Yesus Judas Menyerahkan Yesus Untuk Dibunuh Tetapi Allah Kemudian Mengatakan Orang Pasih Dipakai Tebusan Pada Orang Yang Jujur Pengkhianat Sebagai Ganti Orang Yang Benar Dan Itu Terjadi Pada Masa Itu Ingat Kejadian Ini Terjadi Di Tengah Bani Israel Maka Tolak Ukurnya Adalah Perjanjian Nama Sedangkan Yang Anda Katakan Saya Yakin Yang Disalipkan Adalah Yesus 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 Yes Saya 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 Kasih Kepada Anda Itu Bisa Betul Kalau Yang Anda Gunakan Adalah Perjanjian Lama Karena Isi Perjanjian Lama Itu Adalah Mereka Kemudian Menceritakan Cerita-cerita Tentang Penyaliban Yesus Agar Roma Yuna Dipercaya Dengan Cerita-cerita Itu Maka Rangkaian Cerita Dibentuk Dibuat Kemudian Makanya Ada yang Disebut Kitab Kanon Kitab Kanon Artinya Kitab Yang Menceritakan Sesuai Dengan Selera Roma Sesuai Dengan Selera Kerajaan Romawi Kalau Buku Itu Tertolak Dengan Cerita-cerita Penyaliban Untuk Romawi Maka Buku Itu Dikatakan Apokripah Semunyikan Buku Itu Yang Ditampilkan Adalah Cerita Penyaliban Terhadap Manusia Yang Adalah Tuhan Adalah Dewa Zeus Yang Datang Menjelma Sebagai Penebus Dosa Bagi Orang Roma Dan Yunani Sayangnya Itu Adalah Bidat Menurut Tuhan Roma Demikian Ya Ya Itu Kan Bang Suma Menyangkal Tentang Penyaliban Yang Disalib Adalah Yesus Dengan Dasar Dasar Seperti Itu Yang saya Tanyakan Ini Dari Al-Quran Yang Dari Al-Quran Itu Kan Hanya Diserupakan Lalu Siapa Yang Diserupakan Itu Lalu Begini Isa Itu Mau Disalib Tapi Tidak Jadikan Nah Sekarang Permasalahannya Apa Kan Harusnya Paling Tidak Ada Penjelasan Atau Runutannya Tentang Nabi Isa Itu Ini kan Masalah Penting Juga Masalah Penyaliban Karena Menyangkal Tentang Penyaliban Yang ada Di Alkitab Kan Gitu Sehingga Diserupakan Oleh Siapa Ini Tidak Jelas Juga Jadi Isa Itu Akan Disalibkan Tapi Tidak Jadi Karena Diserupakan Itu Permasalahnya Apa Kenapa Kok Sampai Akan Terjadi Penyaliban Terhadap Isa Lalu Yang Diserupakan Diserupakan Ke Siapa Ini Tidak Jelas Juga Di Al-Quran Coba Dijelaskan Disitu Oke Baik Jadi Pertama Kemudian Kalau kita Berbicara Mengenai Al-Quran Maka Kita Mulai Dari Surah Ali Imran Ayat 43 Bismillahirrahmanirrahim Malaikat Roh Kudus Diutus Oleh Allah Kepada Siti Maryam Lalu Malaikat Ini Berkata Ya Maryam Wahai Maryam Sesungguhnya Allah Memilimu Inna Allah Astafaki Watah Haraki Mensucikan Mu Wa Astafaki Alannisa Ilalamin Dan Melebihkan Derajatmu Di atas Segala Perempuan Di seluruh Alam Pada Masamu Lalu Kemudian Malaikat Roh Kudus Menjelaskan Ya Maryam Ketnuti Lirabbiki Wasjudi War Ka'ima Arrakiin Wahai Maryam Ta'atilah Tuhan Allah Sujud Dan Ruku'lah Bersama-sama Dengan Orang-orang Yang Ruku' Itulah Berita-berita Gaib Yang Kemudian Allah Ceritakan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Kata Allah Padahal Engkau Wahai Nabi Muhammad Tidak Bersama Dengan Mereka Ketika Mereka Melemparkan Pena Mereka Untuk Mengundi Siapa Di Antara Mereka Yang Akan Memelihara Maryam Dan Engkau Tidak Bersama Dengan Mereka Ketika Mereka Bertengkar Ini Allah Kemudian Menceritakan Hal Ini Kepada Baginda Engkau Tidak Hadir Pada Saat Itu Wahai Nabi Muhammad Engkau Tidak Mengetahui Apa Yang Terjadi Terhadap Nabi Isa Dan Engkau Tidak Mengetahui Terhadap Apa Yang Terhadap Wanita Yang Kumulian Kanya Itu Maryam Seketika Ini Berita Gaib Untukmu Sebagai Wahyu Bagimu Ingatlah Ketika Para Malaikat Berkata Kepada Maryam Wahai Maryam Sesungguhnya Allah Menyampaikan Kabar Gembira Kepadamu Tentang Sebuah Kalimat Dari Allah Yaitu Seorang Manusia Namanya Al-Masih Anak Laki-lakinya Maryam Seorang Yang Terkemuka Terhormat Terkenal Di dunia Dan Terhormat Terkenal Di akhirat Dan Termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Dan Kemudian Nabi Isa Yang Ada Dalam Kandungan Mu Ini Akan Berbicara Dengan Manusia Sewaktu Dia Dalam Buayan Dan Ketika Sudah Dewasa Beliau Termasuk Di antara Orang-orang Yang Soleh Jadi Pembelaan Al-Quran Terhadap Tuduhan Yahudi Bayi Ini Berbicara Ketika Ibunya Dituduh Sebagai Pesina Bayi Isa Dengan Mujizat Yang Berbicara Membela Ibunya Tapi Tapi Kalau Orang Kristen Ditanya Di Dalam Kitab Talbot Orang Yahudi Maria Dan Juga Yesus Dianggap Binatang Dianggap Makhluk Yang Direndam Di Atas Tinja Mendidi Di Dalam Neraka Apa Pembelaan Bible Apa Pembelaan Kristen Nonsense Bullshit Omong kosong Bukannya Kristen Membela Tuduhan Orang-orang Yahudi Bahkan Kristen Lebih Menghujat Yesus Dengan Mengatakan Yesus Selain Dia Anak Yesus Selain Tuduhan Orang-orang Yahudi Sebagai Anak Zina Yesus Juga Adalah Makhluk Terkutuk Yang Mati Di Atas Tiang Salib Kristen Yahudi Kompak Menghujat Nabi Allah Yang Datang Kepada Bani Israel Tersebut Tapi Al-Quran Membilanya Anak Bayi Ini Berbicara Membilah Ibunya Wahai Kalian Bani Israel Sesungguhnya Aku Ini Nabi Allah Memberikan Kitab Kepadaku Wa Allah Mengajarkan Kepadaku Kitab Hikmah Torah Dan Juga Injil Dan Ketika Kemudian Nabi Isa Berkata Kepada Bani Israel Anni Kada Jiktukum Bi Ayat Min Rabbikum Anni Akhlukulankum Min Ad Tini Kah Hayat Tair Fa Amfuhu Fihi Faya Kunu Tairan Bi Iznillah Wa Uberi Al Akma Wal Abraza Wal Abraza Wa Uh Yil Mata Bi Isn Allah Bi Isn Allah Bi Isn Allah Wahai Bani Israel Aku Telah Datang Kepadamu Dengan Sebuah Tanda Mujizat Dari Tuhan Kalian Iaitu Aku Membuat Bagimu Dari Tanah Berbentuk Seperti Burung Lalu Aku Tiupkan Tanah Itu Maka Ia Menjadi Seekor Burung Dengan Izin Allah Hidup Dan Aku Menyembuhkan Orang Yang Buta Sejak Dalam Lahir Dan Aku Menghidupkan Orang Mati Dengan Izin Allah Dan Aku Memberitahukan Kepadamu Apa Yang Kamu Makan Dan Kamu Simpan Di Rumah Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Terdapat Tanda Kebenaran Akan Kenabianku Akan Kerasulanku Untuk Kalian Bani Israel Jika Kamu Orang Orang Yang Beriman Ini Pembelaan Nabi Isa Lalu Apa Kata Al-Quran Al-Quran Menjelaskan Kemudian Ketika Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Sesungguhnya Allah Itu Adalah Tuhanku Dan Tuhan Karena Itu Sembalah Dia Inilah Jalan Yang Lurus Lalu Apa Yang Dirasakan Kemudian Nabi Isa Maka Ketika Nabi Isa Merasakan Keingkaran Kekafiran Bani Israel Siapa Yang Akan Menjadi Muridku Untuk Menegakkan Agama Allah Para Murid Berjawab Nahnu Ansar Allah Kamilah Murid-muridmu Yang Akan Membantu Mengajarkan Ajaran Allah Ini Jelas Pengingkaran Yang Terjadi Terhadap Ajaran Nabi Isa Menyebabkan Mereka Kemudian Ingkar Dengki Congka Tengkuk Kepada Apa Yang Terjadi Di Hadapan Mereka Nabi Isa Mampu Membuat Kemudian Orang Yahudi Percaya Kepada Dirinya Dengan Mujisat Mujisat Orang Yahudi Ingkar Terhadap Itu Mereka Cemburu Mereka Iri Sehingga Mereka Membuat Makar Mereka Membuat Tipu Daya Mereka Membuat Kesaksian Falsu Mereka Dengki Melaporkan Yesus Melaporkan Isa Alayhi Salam Kepada Pemerintah Yang Ada Pada Saat Itu Untuk Yesus Isa Alayhi Salam Dibunuh Tapi Apa Kata Allah 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 Membalas Tipu Daya Mereka Sehingga Apa Yang Terjadi Yang Dibunuh Bukan Nabi Isa Melainkan Yang Dibunuh Adalah Orang Yang Diserupakan Bagi Mereka Final Iman Islam Tidak Kemudian Tergoroti Tergoroti Dan Terkuras Oleh Keadaan Karena Umat Islam Tidak Tahu Siapa Yang Menggantikan Bagi Umat Islam Siapapun Itu Mau Dia Bombom Mau Dia Lukas Marcus Matthius Paulus Judas Dan Setelah Tak Ada Urusan Yang Pasti Nabi Kami Isa Terangkat Ke Atas Langit Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Pembunuhan Orang Orang Kafir Muncul Kristen Kemudian Keceklat 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 Ditopang Oleh Konsep Keadaan Keyakinan Kepercayaan Nenek Moyang Orang Orang Roma Yunani Secara Turun Temurun Mendara Menjadi Kepercayaan Mendara Daging Muncul Pula Orang Parisi Membolak Balikkan Cerita Penyaliman Lalu Menjualnya Kepada Roma Dan Yunani Diterima Kitab Itu Dengan Harga Yang Murah Mereka Kemudian Menjadikan Romawi Yang Sejak Nenek Moyang Mereka Tidak Memiliki Kitab Tidak Memiliki Buku Agama Meskipun Mereka Punya Kepercayaan Seketika Menyeleksi Buku Buku Itu Menjadikannya Sebagai Kitab Suci Lalu Melanti Yesus Menggantikan Dewa Zeus Sebagai Tuhan Yang Menjelma Teos Yang Menjelma Menjadi Manusia Maka Dijadikan Lajah Zeus Dengan Kata Lain Yesus Maka Orang Yang Dilantik Menjadi Tuhan Ini Harus Bermuara Kepada Kejadian Penyadiban Makanya Kalau Anda Bercerita Sudara Feroz Aku Yakin Yang Disalip Itu Antalah Yes Betul Karena Yang Diseleksi Pada Itu Adalah Cerita Sebagai Dewa Yang Berubah Menjadi Orang Dalam Konsep Logos Kemudian Logos Berubah Menjadi Manusia Daging Daging Ini Mati Kemudian Untuk Menebus Orang Orang Roma Dan Yunani Dari Dosa Dosa Mereka Apakah Itu Berlaku Untuk Romawi Untuk Yahudi Tidak Sama Sekali Itu Konsep Internal Roma Dan Yunani Yang Kemudian Menjamur Sampai Ke Belanda Belanda Menjamurkan Kemudian Ke Nusantara Sehingga Menjadilah Anda Menjadi Kristen Penyembah Yudas Demikian Ya Dari Tadi Saya Dengarkan Ini Belum Menjelaskan Tentang Kenapa Nabi Isa Itu Disalut Alasannya Apa Itu Belum Dijawab Dari Tadi Saya Jawab Tadi Bang Apa Orang Orang Yahudi Inkar Terhadap Kenabian Dan Kerasulan Nabi Isa Mereka Inkar Nabi Isa Memberikan Tanda Mujizat Mereka Inkar Mereka Cemburu Nabi Isa Membangkitkan Orang Mati Mereka Mengatakan Ini Sihir Nabi Isa Kemudian Membuat Orang Lumpu Berjalan Makanya Anda Baca Yohanna 11 Nomor Yohanna 11 Nomor 45 Sampai 57 Ini Al-Quran Menjelaskan 1400 Tahun Setelahnya Lalu Kemudian Anda Sebagai Pembaca Warta Yang Ada Di Kitab Sudara Harusnya Anda Melihat Oh Ternyata Betul Yang Diuraikan Al-Quran Ini Betul Apakah Nabi Muhammad Sampai Ke Romawi Membelajari Bible Tidak Tidak Sama Sekali Allah Mengatakan Dalam Ayat Ini Bahwasanya Kamu Tidak Hadir Pada Masa Itu Kamu Tidak Tahu Pada Masa Itu Ini Adalah Berita Berita Gaib Yang Kuberitakan Kepadamu Zalika Min An Ba'il Gaibi Nuhi Hilaika Wama Kuntala Dayhim Iz Yulkuna Aklamahum Ayuhum Yakfulu Maryam Kamu Tidak Ada Pada Saat Itu Nabi Muhammad Kamu Tidak Belajar Tentang Itu Nabi Muhammad Kamu Tidak Hadir Pada Saat Itu Kamu Tidak Mengenal Isya Kamu Tidak Mengenal Maryam Tapi Seketika Kamu Menguraikan Dengan Lisanmu Tentang Kejadian Yang Terjadi Pada Masa Itu Kenapa Karena Ini Adalah Wahyu Zalika Min Amba Ihil Ghaibi Nuhi Ilaika Wahyu Untuk Kamu Nah Ternyata Coba Anda Baca Apa Yang Terurai Dalam Kitab Sudara Ternyata Memang Betul Yang Al-Qur'un Uraikan Ini Ada Di Kitab Sudara Mereka Dengki Mereka Melakukan Siasat Palsu Mereka Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Mereka Menuduh Yesus Dengan Mengadang Dan Mengatakan Yesus Mengaku Anak Tuhan Padahal Israel Adalah Anak Tuhan Yaakub Adalah Anak Tuhan Bahkan Badi Israel Disebut Anak Anak Tuhan Kok Nggak Ada Yang Disalip Itu Hanya Alasan Alasan Yang Dikarang Kemudian Oleh Orang Yahudi Berdasarkan Dengan Matis 26 Nomor 59 Mulai Hari Itu Imam Kepala Dan Mahkamah Agama Melakukan Propaganda Kesaksian Kesaksian Palsu Demi Untuk Menangkap Dan Membunuh Yesus Al-Quran Ada Kelirunya Disitu Nggak Nggak Ada Kelirunya Bagi Umat Islam Final Siapapun Yang Disalipkan Tak Ada Urusan Dengan Kami Iman Kami Nabi Isa Yang Kami Cintai Selamat Dari Pembunuhan Orang-orang Kafir Sedangkan Orang Kafir Kristen Sangat Menginginkan Kematian Terhadap Yesus Ada Apa Dengan Kalian Waraskah Sehat Manusiakah Anda Ini Atau Kalian Ini Sekelompok Dengan Makhluk Yang Merasuki Yudas Yang Pengen Kali Yesus Itu Disalipkan Tanya Pada Diri Sudara Kenapa Saya Dan Iman Saya Serta Agama Saya Sangat Menginginkan Pembunuhan Terhadap Orang Yang Benar Apakah Saya Penjahat Atau Saya Orang Baik Orang Baik Tidak Akan Menginginkan Orang Baik Di Hukum Manti Terkutuk Dan Orang Jahat Yang Menginginkan Kematian Terhadap Orang Orang Yang Baik Samukan Itu Ambil Air Satu Gelas Minum Usap Dada Gunakan Akal Sehat Mana Yang Betul Apakah Orang Benar Yang Dibunuh Atau Orang Pengkhianat Yang Justru Menjadi Penanggung Kutukan Di Atas Tiang Salib Silahkan Ya Pak Subakan Selalu Mengambil Dari Alkitab Yang Itu Semua Itu Sel Lihat Ini Selalu Ngambil Dari Alkitab Isi Alkitab Tentang Yudas Tentang Ini Tapi Di Al-Quran Sendiri Kak Menjelaskan Gitu Yang Disalibkan Yang Disalibkan Adalah Siapa Tertulis Dimana Itu Kalau Memang Yudas Yang Dikalibkan Baik Ini Sesi Terakhir Baik Saya Juga Ingin Tahu Kepada Sudara Saya Sudah Menjelaskan Tiga Sesi Saya Ingin Tahu Dari Sudara Siapa Yang Terkutuk Disebabkan Makan Suap Berdasarkan Ulangan 21 Nomor 22 Nomor 23 Dilengkapi Ulangan 27 Nomor 25 Yang Makan Suap Adalah Yang Terkutuk Dihukum Terkutuk Dibunuh Terkutuk Oleh Tuhan Tolong Jawab Kepada Saya Jangan Ranggu Jangan Bimbang Siapa Yang Mati Terkutuk Berdasarkan Hukum Tuhan Jawab Ya Saya Kira Disitu Kan Banyak Orang Yang Terkutuk Tentang Mulai Apa Itu Tadi Mulai Uang Suap Tadi Oke Sekarang Saya Tanya Siapa Yang Mati Terkutuk Disebabkan Dia Makan Suap Jawab Bingung Kan Bingung Bingung Pasti Karena Al-Quran Menarasikan Mereka Akan Berselisih Paham Mereka Bingung Terhadap Siapa Yang Mereka Bunuh Anda Pun Sudah 2000 Tahun Masih Bingung Ayo Jawab Sama Saya Selamat Itu Kan Menjelaskan Tentang Orang Orang Yang Disalib Itu Adalah Itu Termasuk Orang Yang Memakan Uang Suap Kan Gitu Saya Tanya Kepada Sudara Sekali Lagi Siapa Yang Mati Terkutuk Dihukum Oleh Tuhan Keramakan Suap Yesus Atau Judas Ya Terkutuk Itu Kan Bukan Berarti Harus Disalib Ada Cara Untuk Mati Dengan Cara Terkutuk Termasuk Judas Itu Terkutuk Itu Mati Sayang Sekali Saya Tanya Sekali Lagi Apabila Seseorang Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Ia Dihukum Mati Kemudian Engkau Gantung Tetapi Haruslah Engkau Kuburkan Dia Pada Hari Itu Juga Saya Tanya Kepada Sudara Iya Berarti Yang Tertulis Menurut Galatia Adalah Orang Yang Dihukum Mati Karena Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Dikutuk Oleh Tuhan Pertanyaan Saya Apa Yang Menyebabkan Yesus Dikutuk Oleh Tuhan Tak Ada Apa Yang Menyebabkan Judas Terkutuk Oleh Tuhan Ada Apa Itu Mari Kita Lihat Ulangan 27 Ulangan 27 Sangat Jelas Menerangkan Bahwa Yang Mati Terkutuk Di Data 25 Nya Adalah Orang Yang Makan Suwap Saya Bacakan Kepada Sudara Terkutuk Orang Yang Menerima Suwap Untuk Membunuh Seseorang Yang Tidak Bersalah Dan Seluruh Bangsa Itu Harus Berkata Amen Halilintar Itu Jelas Terkutuk Orang Yang Menerima Suwap Untuk Membunuh Seseorang Yang Tidak Bersalah Disini Konsep Sudah Sangat Besar Benar Terkutuk Lah Yudas Yang Menerima Suwap Untuk Membunuh Yesus Yang Tidak Bersan Penyaliban Itu Sekarang Saya Tanya Sekarang Saya Tanya Kepada Sudara Penyaliban Ini Terjadi Di Tengah Tengah Bani Israel Atau Di Tengah Tengah Kristen Jawab Tengah Tengah Bani Israel Bani Israel Ketika Hukum Kemudian Ditegakkan Di Tengah Bani Israel Yang Menjadi Patron Hukuman Kitab Mereka Atau Kitab Orang Romah Bagaimana Aku Ketika Penyaliban Terjadi Di Tengah Tengah Bani Israel Yang Menjadi Patron Penghukuman Kemudian Mahkamah Agama Kitab Yahudi Atau Kitab Orang Romah Hukum Romah Hukum Romah Hukum Dari Orang Romah Hukum Romah Romah Hukum Romah Lalu Yang Tertuang Kemudian Di Dalam Ulangan 21 Nomor 22 23 Itu Hukum Romah Romah Iya Jadi Ulangan Ini Kitabnya Romah Ingat Bung Ingat Saudara Pada Saat Yesus Hidup Cam Kan Ini Baik Baik Pada Saat Yesus Hidup Buku Kalian Yang Disebut Perjanjian Baru Dengan Seabrak Tete Bengek Itu Belum Ada Itu Belum Ada Buku Kalian Itu Hanya Mengikuti Alur Cerita Keinginan Penguasa Romawi Ingat Buku Perjanjian Baru Roma Dengan Matinya Yesus Dengan Matinya Yesus Daranya Yesus Kesucian Darah Yesus Ditebus Daranya Itu Cerita Yang Dibangun Dan Dibuat Sebagai Propaganda Yang Muncul Belakangan Yang Terjadi Pada Saat Itu Adalah Kitabnya Orang Yahudi Makanya Kalau Saya Tanya Kepada Sudara Kalian Pasti Kelimpungan Yesus Berkata Di Dalam Matis 26 Nomor 24 Dengarkan Baik-baik Perkataan Yesus Anak Manusia Yesus Memang Akan Pergi Sesuai Dengan Yang Sudah Tertulis Tentang Dia Tolong Tunjukkan Kepada Saya Tulisan Yang Sudah Ada Sebelum Muncul Perjanjian Baru Tentang Kepergian Yesus Apakah Dia Mati Di Salib Atau Justru Dia Terangkat Kelangin Tunjukkan Kepada Saya Karena Yesus Berkata Aku Anak Manusia Memang Akan Pergi Sesuai Dengan Yang Ada Tertulis Tentang Aku Nah Sekarang Tolong Tunjukkan Kalau Saya Bisa Menunjukkan Diterangkan Kemudian Oleh Allah Oleh Tuhan Elohim Amsal 17 23 Ini Yang Tertulis Kalau Kitab Sudara Itu Belum Tertulis Pada Masa Itu Apa Yang Diterangkan Orang Pasik Menerima Hadiah Suapan Daripun Dipundi Untuk Membelokkan Jalan Hukum Lalu Amsal 21 18 Amsal 11 18 Jelas Sekali Diterangkan Di Sana Bahwasanya Kepergian Daripada Yesus Itu Karena Diselamatkan Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Pasik Menggantikannya Siapa Orang Pasik Ini Amsal 17 Orang Pasik Menerima Suap Amsal 17 23 Orang Pasik Menerima Suap Amsal 11 8 Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Pasik Menggantikannya Jadi Tertulis Kata Yesus Anak Manusia Akan Pergi Sesuai Dengan Yang Tertulis Tentang Dia Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Pasik Menggantikannya Ini Yang Tertulis Ya Dari Jawabannya Bahwa Di Quran Bahwa Yang Salibkan Adalah Yudas Kalau Memang Yudas Ditulis Dimana Di Al-Quran Sudara Bukankah Saya Mengatakan Kepada Sudara Al-Quran Dengan Jelas Menerangkan Bahwa Yang Mereka Bunuh Itu Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Dia Apakah Anda Tidak Membaca Yohannes 18 Siapakah Yang Engkau Cari Apakah Sudara Tidak Tahu Ketika Saya Jelaskan Yohannes 19 Aku Mencari Mayat Tuhanku Apakah Anda Tidak Mengerti Kemudian Ketika Ada Seorang Laki-laki Menggunakan Candid Dan Melepaskan Candid Lari Dengan Telan Ini Al-Quran Sudah Mengatakan Itu Mereka Kemudian Menyalipkan Orang Yang Diserupakan Dengan Nabi Isa Kejadian Itu Lebih Dekat Dengan Kitab Saudara Lihat Kitab Saudara Bagi kami Al-Quran Sudah Final Bahwa Nabi kami Isa Tidak Dibunuh Oleh Orang Yahudi Orang Romawi Kami Tidak Menginginkan Pembunuhan Itu Terjadi Terhadap Nabi Kami Kristen Hancur Lebur Tikar Menggulung Gereja Ketika Yesus Orang Benar Ini Tidak Dibunuh Ada Apa Dengan Agama Kalian Kau Pengen Kali Kemudian Orang Benar Ini Mati Ada Apa Mana Konsep Yang Anda Gunakan Itu Oh Ada Bang Suma Konsep Dari Perjanjian Baru Eh Ditertawakan Yahudi Kalian Makanya Kalian Diludahin Kenapa Dalam Kitab Mereka Yang Mempersembahkan Manusia Untuk Teos Itu Hanya Dewa Molok Tak Ada Ajaran Para Nabi Kemudian Menyerahkan Manusia Untuk Tepus Tak Ada Yang Menyerahkan Manusia Untuk Mendamaikan Dosa Mereka Kepada Dewa Mereka Itu Hanya Penyembah Penyembah Dewa Molok Anda Mau Lari Kemana Kenapa Agama Kalian Tidak Bisa Masuk Ke Sinagogi Beribadah Kenapa Perjanjian Baru Tidak Masuk Ke Dalam Rumah Baik Secinya Orang Yahudi Sebagai Kitab Suci Kenapa 90 Kali Kenapa Kalian Bidat Kalian Bidat Kalian Dianggap Abu Das Kalian Dianggap Hewan Mohon Maaf Makanya Orang Kristen Di Yerusalem Itu Diludah Masa Tidak Percaya Ini Keadaan Ini Real Ini Keadaan Yang Ada Orang Yahudi Memang Menolak Kristen Dan Mereka Mengakui Tentang Peristiwa Penyiksaan Si Yesus Ini Mengakui Mengakui Adanya Penyiksaan Mengenai Molok Umat Islam Juga Mengakui Adanya Kejadian Penyiksaan Umat Islam Juga Mengakui Itu Kristen Mengakui Yahudi Itu Mengakui Siapa Bilang Siapa Bilang Islam Tidak Mengakui Katanya Bukan Yesus Betul Penyiksaan Itu Ada Penyaliban Itu Ada Pembunuhan Itu Ada Tapi Yang Mereka Siksa Yang Mereka Bunuh Bukan Isa Melainkan Pengganti Daripada Nabi Isa Inilah Yang Kristen Godok Inilah Yang Kristen Goreng Sehingga Yesus Dijadikan Sebagai Tebusan Bagi Orang Orang Kristen Coba Anda Baca Kitab Sudara Semua Yang Terkait Dengan Penyaliban Pasti Karangan Baru Yang Muncul Setelah Penyaliban Terjadi Betul Ya Bukan Karangan Saya Tanya Dulu Sudara Bro Admin Semua Cerita Cerita Tentang Penyaliban Konsep Penyaliban Tujuan Penyaliban Tebusan Dan Seterusnya Muncul Cerita Itu Setelah Kejadian Penyaliban Terjadi Betul Ya Sudah Pasti Kalau Enggak Ada Berarti Itu Ditulis Berdasarkan Selera Peminta Cerita Bukan Selera Tapi Memang Selera Saya Tanya Kepada Sudara Bro Admin Kalau Bukan Selera Kenapa Kitab Kitab Lain Tidak Diloloskan Pada Konsili Ya Karena Menurut Tradisi Tidak Sesuai Tidak Sesuai Dengan Selera Maka Buku Daniel Injil Thomas Injil Maria Injil Barnabas Injil Apa Lagi Simon Injil Filipus Semua Ditolak Karena Cerita Cerita Yang Ada Di Dalam Tidak Sesuai Dengan Selera Selera Pelanggan Selera Dengan Radinya Allah Masya Allah Sekiranya Demikian Sahabat Sahabat Yang Pada Intinya Tolong Renungkan Apa Yang Saya Uraikan Ini Apakah Betul Orang Suci Yang Dibunuh Terkutuk Atau Justru Pemakan Suap Pasif Pengkhianat Yang Mati Terkutuk Sekarang Tinggal Sudara Yang Memikirkan Tidak Ada Paksaan Tugas Kami Umat Islam Sekedar Pengingat Saja Anda Mau Menerima Silahkan Tidak Menerima Astagfirullah Lazim Karena Al-Quran Mengatakan Orang-orang Yang Menjadikan Salib Itu Sebagai Jalan Keselamatan Adalah Seburuk-buruknya Makhluk Demikian Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Insya'ku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik 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 Terima kasih Sahabat Sampai Sampai Sampai